Intro Pelaksanaan upacara penetapan waktu dan pawai obor jelang hut RI ke-79 berlangsung di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Penjabat Gubernur Dr. Andrus Alibaham Temongmeri MTP turut hadir dan bertindak sebagai pembina upacara adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Muhammad Syarifuddin SHMH. 16 Agustus 2024 dimulai sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Pantauan Media Disko Minfo Papua Barat, para peserta upacara terdiri dari BNI Polri, ASN, Pramuka, Siswa Siswi dan Organisasi Kepemudaan. Upacara penetapan waktu dan pawai obor merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan pada detik-detik menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya mengingat kembali perjuangan para pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan. Kajati Papua Barat secara langsung menyalakan obor taktu yang dibawakan oleh empat perwakilan. Selanjutnya penyelaan juga dilakukan secara massal oleh ratusan peserta. Rombongan peserta dipimpin Marsing Band asal SMK Kehutanan Manokwari. Ada pun rute yang ditempu peserta pawai melewati ruas jalan, traffic light Haji Bau, Polsek Sanggeng, dan kembali menuju finis di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dari Manokwari, Media Disko Minfo, Papua Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!